Hai teman-teman berjumpa lagi di channel saya di video kali ini saya ingin membagikan tentang cara untuk mencari port game online pada mikrotik nah untuk caranya bagaimana caranya adalah silahkan seperti biasa akan kalian buka winbox terlebih dahulu kemudian silahkan masuk ke bagian mikrotiknya nah pada bagian mikrotik ini dashboard silahkan kalian masuk ke bagian tool kemudian pilih torch fitur torch nah kemudian pada kita bahas satu-satu untuk interface silahkan kalian pilih akses point yang digunakan akses point untuk si HP itu mengaksesnya jadi simpelnya gini kalian pilih ether mana yang digunakan untuk akses point yang kemudian digunakan oleh HP untuk mengakses SRC game tersebut disini saya menggunakan ether cp300 nah kemudian pada src address masukkan IP Hai perangkat yang ini anda gunakan untuk eh mengakses atau mencari port game online disini saya menggunakan HP misalkan disini saya ingin mencari port game online mobile Legends nah maka dari itu saya menggunakan HP yang sudah terinstall aplikasi mobile Legends kemudian pada src address ini ini saya masukkan IP address dari sumber internet dari HPnya kalian bisa mengeceknya lah di HP di wifi gitu atau bisa masuk ke bagian IP kemudian saya karena saya menggunakan hotspot saya bikin pilih hotspot kemudian pada host amin HP yang ini untuk IP saya 205 maka kalian bisa copy saja kemudian masuk ke bagian src address seperti ini nah kemudian batuk protokol dan port jangan lupa dicentang setelah itu kita masuk ke bagian HPnya dan jangan lupa untuk masuk ke bagian game mobile Legendsnya misalkan saya mau udah memainkan game mobile Legends ini saya sudah ya misalkan saya sudah login ke game mobile Legends ini saya sudah masuk di HP cuma bisa jadi saya tampilkan nah setelah itu bisa langsung klik start nah kita tunggu nah ini kita dia sudah mencari bisa mikrotik sudah mencari berikutnya adalah silahkan kalian klik-klik saja di mobile Legends klik-klik saja klik menu klik klik shop dan lain-lain intinya klik-klik saja yang yang terpenting itu agar game mobile Legendsnya itu bekerja atau berjalan lah setelah itu kita tunggu kita start lagi Hai nah dia akan muncul port-port dari TCP ini ada dua banyak port cari port yang tidak terdapat HTTP atau HTTPS misalkan nih saya mau saya mau mencari port TCP karena akan biasanya akan untuk bisa traffic itu yang digunakan itu TCP dan UDP UDP maka bisa kalian cari pada protokol kemudian pilih TCP kemudian klik start Hai nah dia akan muncul port-port TCP dari game mobile Legends ini ini ada satu yang muncul terus ya ini nah kalau ini dia bukan port dia port HTTPS jadi jangan dipakai Hai kelompok ini jenis 9088 dan diko kosong 102 ini adalah port dari game mobile Legendsnya begitu ya Oke begitu aja sih mudah dan simple kalian bisa makanya eh kalian tentukan saja ini menggunakan game yang mana kalian cari maka kalian tinggal masuk ke gamenya kemudian nanti klik start aja yang mani itu untuk protokol dan port itu diisi wajib diisi ya membela interface juga pilih serak di wajib dipilih yang mana yang digunakan HP tersebut untuk mengakses Oke setelah itu nanti kalian bisa klik start aja gitu ya simple ya mudah itu saja sih semoga bisa bermanfaat untuk video saya kali ini dan sampai jumpa ya